Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Jalan Trans Kalimantan di Kecamatan Matraman, Jalan Ahmad Yani, kilometer 55 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang menghubungkan antar kabupaten kembali terputus. Kepala PAUSEK Matraman menyatakan, tanah longsor yang terjadi pada minggu pagi menyebabkan jembatan runtuh dan untuk sementara, jalan yang menghubungkan Banjarmasin dan Banua 6 tidak dapat dilewati. Tanah longsor terjadi saat cuaca cukup cerah, namun air sungai yang meluap membuat area di sekitar jembatan rusak karena tergerus air. Dan inilah jembatan yang menjadi akses utama dari Banjarmasin menuju kawasan hulu sungai. Putusnya jembatan Matraman, Astambul ini adalah yang kedua kalinya setelah beberapa hari sebelumnya juga putus. Pihak pemerintah setempat kemudian memperbaiki dengan membuat jembatan darurat. Pihak kepolisian setempat mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan baik dari arah Banjarmasin maupun hulu sungai. Di mana jembatan nasional atau provinsi ini sudah tidak bisa digunakan untuk akutan umum. Karena jembatan ini putus-putus baik dari arah Banjarmasin ke hulu sungai. Sebaliknya, hulu sungai arah ke Banjarmasin sudah tidak bisa digunakan lagi atau tidak bisa dipergunakan. Diharapkan kepada masyarakat pembunuh jalan agar tidak berpergian maupun dari arah hulu sungai ke Banjarmasin. Sebaliknya, ke Banjarmasin maupun ke hulu sungai. Saya mengharapkan tidak ada aktivitas untuk melakukan perjalanan untuk sementara ini. Terima kasih. Terima kasih.